hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya bersama saya bunda alia oke gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu kayaknya saya yakin banget nih yang udah sering nonton vlognya bunda alia pasti udah paham banget kalau openingnya bunda alia itu gampang banget kayak gitu ya he he langsung aja ya disini saya itu mau melakukan aktivitas siang hari sampai sore hari saya nah itu alia baru bangun tidur gitu ya padahal saya menatain mainannya menatain jajahnya udah pelan-pelan banget tapi ya tetep aja ya kalau denger resep gitu aja udah langsung bangun ya gitulah anak kecil jadi kayak gini natainya sambil gendong-gendong alia karena kalau abis bangun tidur alia itu emang rawal kayak gitu ya sama gak sih kayak anak kalian kalau alema kayak gitu kayaknya setiap anak sama kayaknya ya kayaknya tapi nah ini saya itu mau natain jajah natain mainannya alea karena ya kayak gini kalau seandainya mainannya di ruang tengah ya ya udah yang berantakan di ruang tengah semuanya kayak gini cuman gak papa ya terserah alea ajalah mau mainan apa tugas seorang ibu kan emang kayak gitu ya berantakannya ditatain lagi kayak gitu aja terus Oke sambil nemenin saya natain mainannya alea saya juga mau menyapa temen-temen semua nih Hai temen-temen semua terima kasih ya udah udah mengklik video ini semoga rezeki kalian lancar terus dan terima kasih juga udah setiap like komen di setiap video yang saya upload semoga kalian semua bisa terinspirasi dengan melihat video Bunda Alia jadi semangat beberesnya dan untuk temen-temen semua yang nggak pernah comment tapi selalu ngelihat vlognya Bunda Alia saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tanpa kalian saya nggak bisa sampai di titik ini dan kalian itu penyemangatnya saya banget kayak kemarin saya akan upload hampir tiap hari ya ya itu saya termotivasi dari kalian kalian sering banget komen di video saya nah saya itu jadi seneng banget kayak gitu rasanya tuh ya ampun terima kasih ya semoga kita bisa berteman walaupun di dunia sosial media dan kalau kalian pengen tahu keseharian saya lebih detail lagi kalian bisa aja follow instagram saya alia.mikaila kayaknya tuh atau kalian searching aja alia alia mikaila nanti bakal muncul lah ya nah oke tadi kan udah selesai ya natain kamarnya alia juga natain apa nih namanya perbedakannya alia makeupnya alia jadi makeupnya alia itu dicampur sama makeup makeupnya pak suami bukan makeupnya pak suami ya jadi kayak handbody nya pak suami kayak pomade parfum kayak gitu jadi itu yang disitu handbody marina itu handbody nya pak suami kalau saya pakainya handbody scarlet gitu ya lanjut disini saya mau nyapuin nah oke kemarin ada yang nanya sama saya katanya kayak gini bun gimana sih ceritanya kok sampai mau nggak direstuin sama ibunya pak suami kayak gitu nah sebenernya saya mau cerita tuh malu cuman ya nggak papa ya namanya juga kenangan terindah kayak gitu ya nah kalau sendengnya cerita mantan mah jangan ya berhubung ini ceritanya mantan pacar yang sekarang udah sesah nikahin saya jadi nggak papa ya nah dulu itu saya sempet nggak direstuin sama ibunya pak suami saya lupa-lupa ingat ya katanya pak suami sih saya itu ngomong kayak gini apa namanya ya udah nggak papa saya mah putus dari kamu orang apa yang suka sama saya aja banyak ada TNI polisi kayak gitu nah saya itu katanya bilang kayak gitu cuman saya itu lupa ya kalau saya itu bilang kayak gitu ya ampun saya sombong banget kayak gitu ya padahal waktu itu eh waktu saya mutusin pak suami kayak gitu ya saya itu masih cinta banget tapi entah kenapa orang pacaran masih umur eh 19 tahun 18 tahun kan itu masih masa-masa labilnya orang kayak gitu ya eh jadikan eh belum mikir jenjang apa jangka panjang kayak nikah kayak tunangan kayak gitu belum ya jadi itu saya itu saya inget banget saya mutusin pak suami ngomong kayak gitu tuh waktu awal-awal saya kuliah waktu awal-awal saya kuliah kan saya umurnya masih 19 tahun ya nah yaitu katanya saya bilang kayak gitu katanya banyak kok yang suka saya TNI polisi eh sombong banget sih Astagfirullah maafkan saya ya pak suami kalau seandainya saya itu dulu emang bilang kayak gitu cuman seinget saya sih saya nggak bilang kayak gitu ya cuman tapi mama mertua kayak gitu juga eh bilangnya kayak gitu katanya saya bilang kayak gitu ya ampun ya itu ya saya itu dulu labil banget sering banget mutusin pak suami nanti saya nangis-nangis sendiri sampai saya itu pernah ya mungkin kalau seandainya ibu kos saya ngeliat video ini mungkin dia bakal tahu juga atau temen kos saya yang lihat video ini pasti bakal tahu juga kalau seandainya saya itu abis mutusin pak suami ya saya itu sampai nangis-nangis bombay sampai ini mata itu bener-bener bengkak bener-bener saya itu kalau disuruh makan sama ibu kos saya bener-bener nggak mau sampai saya itu didatengin sama bapak kos saya ke kamar dong kan ibu kos saya cerita sama bapak kos kan maksudnya itu sih izah nggak mau makan gara-gara putus sama pacarnya kayak gitu karena terus si bapak saya inget banget namanya itu bapak siman si bapak siman bilang sama saya kayak gini apa namanya Zah ayo makan jangan kayak gitu kalau udah putus ya udah ya maksudnya nggak usah jadi ngurung diri jadi nggak makan nanti kamu sakit mau bapak teleponin mama sama bapak kamu kayak gitu kan nah saya sampai dibilang kayak gitu kan ya saya takut ya kalau seandainya dibilang sama mama sama bapak kan apa kata mama sama bapak saya sampai nangis bombay kayak gini gara-gara putus sama pacar kayak gitu kan ya walaupun mama sama bapak udah tahu kalau saya itu pacaran sama suami saya kayak gitu lah ya yang sekarang jadi suami kayak gitu cuman kan kejadiannya itu kalau seandainya saya putus nyambung mama saya sama bapak saya nggak tahu kayak gitu ya jadi saya itu emang dulu bener-bener iya apaan sih sering banget mutusin pak suami putus sendiri nanti seandainya galau udah berapa hari kayak gitu putus dua hari atau tiga hari ya kadang saya itu minta ya saya minta kebalikan sama pak suami kayak gitu ya ampun sampai nggak bisa dihitung saya itu putus nyambung sama pak suami mungkin 10 kali ada kali ya saya itu ngomong kalau seandainya ada masalah atau saya cemburu dikit kayak gitu ya namanya LDRan pastikan cemburu ya apalagi saya itu orangnya cemburuan banget jadi seandainya apa namanya LDRan kayak gitu saya denger isu-isu yang nggak enak saya itu pasti bilang udah lah putus aja lah ya oke pokoknya bla 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 kayak gitu lah ya ya ampun saya itu bener-bener dulu itu labil banget tapi ya ya gimana ya namanya umur-umur segitu kan pasti umur-umur labil ya udahlah ya yang penting sekarang mah udah sama suami saya sekarang udah sah ya di suami saya kayak gitu jadi untuk hal-hal yang dulu kayak gitu jangan diulangin lagi cuman ya seandainya dalam rumah tangga kan nggak mungkin ya maksudnya ya mungkin-mungkin aja ya kalau orangnya itu sabar tapi kalau saya kan biasanya orangnya kan kurang sabaran kayak gitu ya jadi kalau seandainya ada masa lama dalam rumah tangga wajar kayak gitu ya Nah banyak banget nih teman-teman semua yang ngomong kalau seandainya ngomong debinnya pelan aja dong kayak gitu mohon maaf banget ya saya itu emang nggak bisa ngomong pelan saya ngomong pelan kalau seandainya saya ngomong pelan malah saya itu jadi lupa saya mau ngomong apa kayak gitu loh nah jadi kalau seandainya ngomongnya agak belibet dikit kayak gitu belibet dikit banyak kali yang belibet ya hehehe ya mohon maaf ya kalau seandainya saya itu ngomongnya udah cepet belibet lagi ya emang itu khasnya saya kali ya nggak bisa ngomong pelan lanjut di sini saya habis motongin buah tadi kan habis motongin buah ini sore harinya habis asar saya itu masak buat lauk pak suami nah ini saya masuk ya eh masuk saya masak yang simpel aja ya yaitu saya masak sayur labu dicampur tahu sama saya goreng ini apa namanya kerupuk udang nah saya enggak masak ikan ya karena ikan tongkol yang saya masa kemarin itu masih sisa jadinya enggak saya mas saya enggak masak ikanan lagi nah ini sebenarnya video yang waktu waktu kemarin lah pokoknya ada tuh bajunya sama kan kalau kalian ngeh pasti bajunya sama nah ini itu kegiatan saya waktu siang sampai sore hari jadi kayak gitu ya mak 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 kerjaannya banyak banget nggak ada abisnya selalu lanjut terus pokoknya mah ya udah ya terima kasih untuk teman-teman semua yang udah dengerin cerita saya yang udah menonton sampai akhir saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tanpa kalian saya itu nggak ada apa-apanya oke nah ini masakan saya udah jadi ada ikan asin juga top markotop wassalamualaikum warahmatullahi berkatu bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax